Kalau memang saya berjodoh dengan Mas Ruli ya dengan bagaimana caranya kita akan dipersatukan lagi Walaupun mungkin jarak sekarang memisahkan kami, dia ada di Pakistan, saya ada di sini Jadi kalau nggak jodoh, ya tetap menjadi saudara Halo selebtubers, balik lagi di bareng gue di channel kesayangan kita yang kekinian terupdate dan terpercaya Guys, pedangdut Dewi Persik tampaknya merayakan idul adha dengan bahagia dan penuh syukur tahun ini Selain bisa berkurban untuk disalurkan ke masyarakat, Dewi juga tengah berbunga-bunga karena kehadiran Ruli kekasih pilotnya Meski tak bisa bertemu secara langsung, sang kekasih rupanya tetap memberikan perhatian DP mengaku senang karena mendapatkan ucapan selamat lebaran dari Ruli yang kini sedang berada di Pakistan Gimana Pak Bandar Mami untuk hari ini yang Mami jumpa? Ya nggak ada selamat hari Rai Duh Adha ya, sayang itu aja Ya masa mau gimana Mas? Tapi sebagai bentuk perhatiannya berarti senang ini ya Walaupun jauh di sana tetap perhatian dan ngasih support Kan gitu Mas, semuanya itu intinya saling memperhatikan satu dengan yang lain Usai lamaran beberapa waktu lalu, DP dan Ruli juga kini sedang sibuk mempersiapkan pernikahan mereka Namun begitu, DP mengaku masih tengah memantapkan hati untuk menikah Pelantun mimpi manis itu tampaknya tak mau gegabah mengambil keputusan Mengingat dirinya sudah tiga kali gagal membina rumah tangga DP pun mengaku masih dalam proses mempelajari karakter pasangannya Dan juga tengah memperbaiki diri agar bisa menjadi calon istri yang baik Iya lah Mas, ini cincinnya, masa mau ngolongatimu Berarti itu cincinnya? Ini cincinnya Ini cincinnya, Mas Ketika, kaget nggak ketika dilamar oleh Mas Luli? Dan apa ketika ini yang di ucapkan oleh Mas Luli ketika melamar? Mas Luli nih, ketika dilamar ya kamu mau nggak jadi istri aku? Ya aku sebagai perempuan ya Alhamdulillah berarti dapat penghargaan dari Mas Luli maupun keluarganya Sudah melamar aku menjadi perempuan yang terhormat Jadi kalau misalkan mengenai kapan menikahnya Ya aku sih hanya bisa berdoa sama Allah Maksudnya itu, kan kami ini masih belajar sifat karakter masing-masing Doakan mudah-mudahan aku membutuh waktu untuk bisa memahami sifat karakter dari Mas Luli Begitupun mungkin Mas Luli bisa memahami sifat dan karakter saya Saling belajar gitu ya Naya Jadi kan biar nggak terjadi suatu hal yang nggak diinginkan Meski belum tahu kapan menikah DP meminta didoakan agar semua niat baiknya berjalan dengan lancar Menurutnya pula nih guys Sekalipun kelak tak jadi menikah DP akan tetap menjaga hubungan baik dengan Luli sebagai keluarga DP juga memuji sang kekasih karena sudah melakukan yang terbaik sebagai calon suami Jodoh semua ada Allah yang mau mengaku Kalau memang saya berjodoh dengan Mas Luli ya Dengan bagaimana caranya kita akan dipersatukan lagi Walaupun mungkin jarak sekarang memisahkan kami Dia ada di Pakistan, saya ada di sini Jadi kalau nggak jodoh, dia tetap menjadi saudara Jadi intinya apapun itu yang terbaik dari Allah Mas Luli sudah melakukan yang terbaik kan? Sebagai laki-laki dia sudah memberikan yang terbaik buat aku Justru sekarang ini aku lagi memantapkan diriku sendiri Memperbaiki diriku sendiri Apakah aku harus berumah tangga, apakah tidak Jadi kemantapan hati itu justru dari diri aku sendiri Kalau dari Mas Luli sudah dia bertanggung jawab Dia luar biasa, baik sama keluarga aku Dan bagaimana caranya aku sekarang Jadi aku tidak mau mulut-mulut minta orang lain itu harus bagaimana dengan aku Aku sekarang lagi memperbaiki diri aku sendiri Untuk mempelajari sifat dan karakter Masuk ke dalam kehidupan aku Oke guys, sekian dulu videonya Kalau kalian suka, boleh di-like, di-comment, di-share, dan di-subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!